Shalom saudaraku sekalian, satu kebahagiaan kita bisa berjumpa lagi dalam program Bible Study Online CK7. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, walafiat. Amin ya. Nah hari ini kita akan belajar dari Masmur 68 mengenai perayaan kemenangan. Beberapa Masmur sebelumnya dan bahkan Masmur yang akan kita baca juga hari ini berkisar dari kehidupan orang Israel. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang gagah perkasa. Ketika membawa mereka keluar dari Mesir, berada di padang gurun, menonton mereka, mengalahkan musuh-musuh, bahkan mereka berdiam di negeri kanaan. Dan mereka ketika berperang juga mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Beberapa kemenangan-kemenangan besar itu dicatat di dalam Masmur ini sebagai bagian dari latar belakang nyanyian pujian. Masmur-masmur yang kita baca, kita renungkan ini merupakan puji-pujian kepada Allah. Yang dipakai oleh umat Allah, dipakai oleh bangsa Israel ketika mereka beribadah di baik Allah. Lalu mereka menyanyikan Masmur-masmur pujian ini. Nah, khusus Masmur 68 ini adalah merayakan pemerintahan, merayakan pemeliharaan dari Allah kepada umat Israel. Serta bagaimana mereka mengalami kemenangan yang luar biasa terhadap musuh-musuh mereka. Bagaimana isi dan apa maksud Allah lewat Masmur yang kita baca ini. Mari saya ajak kita semua masuk hadirat Tuhan. Kita puji, kita sembah Allah yang gagah perkasa. Allah yang hidup, yang kasih setiahnya. Selalu menyertai dan melingkupi kehidupan Kisya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami puji, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kami puji Engkau. Kami puji, Allah yang luar biasa. Kami puji, Allah yang luar biasa. Ku berikan beliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan aman, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan aman, sebab kau besar, perbuatanmu wajahin, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu wajahin, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan aman. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan aman. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku agungkan aman, sebab kau besar, perbuatanmu wajahin, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu wajahin, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu wajahin, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu wajahin, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu wajahin. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu wajahin. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. 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 Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. 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 têmkau. El Shadai Mulia El Shadai El Shadai Alam Maha Kuasa Berkatnya Melimba El Shadai El Shadai El Shadai Alam Maha Kuasa Dia Besar Dia Besar El Shadai Mulia El Shadai El Shadai Alam Maha Kuasa Berkatnya Melimba El Shadai El Shadai Berkatnya Berkatnya Yang Nyata Yang Nyata Dalam Kehidupan Kami Hari Lepas Hari Terima Kasih Ya Tuhan Terpuji Pujilah Namamu Nyatakan Terus Kuasamu Kemuliaanmu Melalui Kehidupan Kami Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terpujilah Namamu Berkati Pembacaan Perenungan Sering Firman Tuhan Pada Hari Ini Dalam Nama Yesus Urapanmu Turun Atas Kami Semua Berkat Mengalir Berkat Ilahi Mengalir Pada Setiap Pribadi Setiap Keluarga Dalam Nama Yesus Kami Bersyukur Kami Berdoa Haleluya Amin Puji Tuhan Masmur 68 Alkitab Saya Halaman 620 Nah Bapak Ibu Keselam Tuhan Masmur 68 Ini Menyinggung Banyak Peristiwa Dalam Sejarah Umat Israel Yang Digambarkan Sebagai Perarakan Kemenangan Tuhan Jadi Ada Banyak Peristiwa Yang Melatar Belakangi Masmur 68 Ini Dimana Kemenangan Kemenangan Yang Megah Yang Dialami Oleh Orang Israel Dimasukkan Tetapi Dicatat Atau Ditulis Dengan Bahasa Yang Sangat Lembut Sehingga Setiap Pembaca Itu Sulit Membedakan Atau Sulit Mendeteksi Kira-kira Bagian Ini Latar Belakangnya Apa Ya Gitu Dari 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 Setiap Bagian Bagian Ayat Ayat Disini Tentu Menjadi Beberapa Bagian Dengan Latar Belakang Latar Belakang Yang Berbeda Ini Yang Membuat Banyak Orang Bahkan Perahli Mengalami Kesulitan Untuk Meletakkan Latar Belakang Dari Ayat Ayat Tersebut Baiklah Kita Mulai Membaca Dari Ayat Pertama Sampai Yang Ketujuh Lebih dahulu Ini Menjadi Bagian Pertama Perarahkan Kemenangan Allah Untuk Pemimpin Biduan Masmur Daud Nyanyian Allah Bangkit Maka Terserah Musuh Musuh Orang Orang Yang Membenci Dia Melarikan Diri Dari Hadapannya Seperti Asap Hilang Tertiup Seperti Lilin Meleleh Di Depan Api Demikian Orang Fasik Binasa Di Hadapan Allah Tetapi Orang Orang Benar Bersuka Cita Mereka Beriaria Di Hadapan Allah Bergembira Dan Bersuka Cita Bernyanyilah Bagi Allah Bermasmur Masmurkan Namanya Buatlah Jalan Bagi Dia Yang Berkendaran Melintasi Awan Awan Namanya Ialah Tuhan Beriarialah Di Hadapannya Betapa Bapak Bagi Anak Yatim Dan Pelindung Bagi Para Janda Itulah Allah Di Kediamannya Yang Kudus Allah Memberi Tempat Tinggal Kepada Orang-orang Sebatangkara Ia Mengeluarkan Orang-orang Tahanan Sehingga Mereka Bahagia Tetapi Pemberontak-pemberontak Tinggal Di Tanah Di Tanah Yang Gundul Bagian Pertama Dari Masmur 68 Ini Beritaukan Kepada Kita Bahwa Allah Maju Menyerahkan Dan Menghancurkan Musuh-musuh Serta Memberkati Orang Benar Semua Musuh Lawan Orang Israel Lari Tercerai Berai Ya Namun Kepada Umat Allah Memberkati Mereka Allah Menyaing Mereka Memberi Mereka Kemenangan Yang Gilang Gemilang Selanjutnya Pemasmur Mengajak Semua Orang Untuk Memuji Allah Karena Kebesaran Karena Kebaikannya Yang Melimpa Terhadap Umatnya Ya Perjanjian Baru Dan Perjanjian Lama Bersama-sama Menggambarkan Allah Itu Sebagai Bapak Disini Penggambaran Allah Itu Sebagai Bapak Kepada Orang Lemah Kepada Orang Yatim Ia Menjadi Pelindung Ini Fungsi Bapak Jadi Orang Lemah Anak-anak Yatim Itu Bisa Dijaga Bisa Dilindungi Oleh Tuhan Penggambaran Bagaimana Orang Israel Dalam Keadaan Yang Sulit Dalam Keadaan Yang Tak Berdaya Namun Ditolong Oleh Tuhan Penggambarannya Seperti Bapak Bagi Orang Lemah Bagi Anak-anak Yatim Jadi Dilindungi Disertai Dilingkupi Dibela Ini fungsi Bapak Ia adalah Bapak Bagi kita Juga Amin Bapak Bapak Bagi Orang Percaya Dia Menyertai Dia Melindungi Dia Memeluk Kita Dia Menghibur Kita Dia Menolong Kita Itu Bapak Dia Menyediakan Segala Yang kita Perlukan Dia Memberi Rasa Nyaman Rasa Aman Dia Melenyapkan Segala Kekuatiran Kita Itu Bapak Nah Kemudian Ayat-ayat Berikutnya Kita Akan Baca Lagi Dari Ayat Delapan Dan Seterusnya Sampai Ayat Yang Kesembilan Belas Cukup Panjang Bapak Uslam Tuhan Ya Ya Allah Ketika Engkau Maju Berperan Di Depan Umat Ketika Engkau Melangkah Di Padang Belantara Bergoncang Lah Bumi Bahkan Langit Mencurahkan Hujan Di Hadapan Allah Sinai Bergoyang Di Hadapan Allah Allah Israel Hujan Yang Melimpah Engkau Siramkan Ya Allah Engkau Memulihkan Tanah Milikmu Yang Gersang Sehingga Kawanan Hewanmu Menetap Di Sana Dalam Kebaikanmu Engkau Memenuhi Kebutuhan Orang Yang Tertindas Ya Allah Tuhan Menyampaikan Sabda Orang Orang Yang Membawa Kabar Baik Itu Merupakan Tentara Yang Besar Raja Raja Segala Tentara Melarikan Diri Melarikan Diri Dan Perempuan Di rumah Membagi Bagi Jarahan Maukah Kamu Berbaring Di Antara Kandang Kandang Sayap Sayap Merpati Bersalut Dengan Perak Bunuh Kepaknya Dengan Emas Berkilau Kilauan Ketika Yang Makuasa Menyerahkan Raja Raja Di Sana Turunlah Salju Di Atas Gunung Zalmon Gunung Allah Gunung Basan Itu Gunung Yang Berpuncak Banyak Gunung Basan Itu Hai Gunung Gunung Yang Berpuncak Banyak Mengapa Kamu Menjeling Cemburu Kepada Gunung Yang Dikehendaki Allah Menjadi Tempat Kedudukannya Sesungguhnya Tuhan Akan Diam Di Sana Untuk Seterusnya Ini Ini Konteks Bicara Perbandingan Antara Gunung Yang Ada Di Wilayah Samaria Dan Gunung Sion Yang Ada Di Sebelah Selatan Atau Yerusalem Bahwa Tuhan Telah Memilih Tempat Itu Gunung Sion Menjadi Tempat Kediamannya Kereta Kereta Allah Puluhan Ribu Bahkan Beribu Ribu Banyaknya Tuhan Telah Datang Dari Sinai Masuk Ketempat Kudus Engkau Telah Naik Ketempat Tinggi Telah Membawa Tawanan Tawanan Engkau Telah Menerima Persembahan Persembahan Di Antara Manusia Bahkan Dari Pemberontak Pemberontak Untuk Diam Di Sana Ya Tuhan Allah Bagian Ini Adalah Peringatan Terhadap Apa Yang Telah Allah Perbuat Dalam Kehidupan Orang Israel Sejak Mereka Keluar Dari Mesir Lalu Melewati Padang Gurun Allah Tetap Menyertai Bahkan Di Padang Gurun Allah Menyatakan Dirinya Memberikan Hukum Lalu Suara Allah Terdengar Gunung Goncang Gemetar Sehingga Orang Israel Takut Mendekati Gunung Sinai Itu Disebut Sebagai Gunung Tuhan Bapak Islam Tuhan Jadi Kegentaran Luar Biasa So Mereka Itu Kagum Akan Apa Yang Allah Perbuat Lalu Kemudian Bagaimana Allah Tetap Memelihara Mereka Melatih Mereka Berperang Sampai Mereka Itu Masuk Ketanah Kanaan Mereka Mendudukinya Dan Mereka Menikmati Hasil Yang Terbaik Dari Negeri Itu Jadi Kira-kira Latar Belakang Ayat Ini Ayat 8 Sampai 19 Adalah Bicara Mengenai Kondisi Orang Israel Dibawa Dari Padang Gurun Sampai Dukit Tanah Kanaan Disebutkan Kondisi Latar Belakangnya Juga Jaman Para Hakim Disebutkan Mungkin Disini Di Ayat 14 15 Itu Adalah Para Hakim Deborah Dan Gideon Di Masa Itu Kemudian Masuk Kepada Jamannya Daud Latar Belakangnya Jamannya Daud Bagaimana Allah Telah Memilih Bukit Sion Itu Sebagai Tempat Untuk Baik Allah Didirikan Jadi Yeay Yang kalian Yang di Samaria Kalian Yang ada Di Bukit Basan Sana Gak Usah Cemburu Bahwa Tuhan Sudah Memilih Yerusalem Tuhan Sudah Memilih Bukit Sion Dari Segala Macam Banyaknya Bukit Di Tanah Kanaan Sion Dipilih Oleh Allah Untuk Tempat Dia Bersekutu Dengan Umat Dan kemudian Jamannya Selomo Mereka dapat Beristirahat Dengan Diam Dengan Tentram Di Tanah Kanaan Di Negeri Perjanjian Itu Dalam Hadiratnya Di Dalam Penyertaan Tuhan Indah Sekali Mereka Menikmati Berkat Berkat Allah Mereka Berjalan Bersama Tuhan Nah Karenanya Itu Bapak Islam Tuhan Hidup Orang Yang Berjalan Bersama Tuhan Hidup Yang Persukut Tuhan Indah Dengan Tuhan Itu Pasti Selalu Penuh Dengan Kenikmatan Keindahan Berkat Berkat Allah Suka Cita Mengalir Dengan Limpanya Betul Memang Ketika Kita Mengirim Tuhan Suka Dukah Pasti Sili Berganti Datang Ya Namun Satu Hal Tuhan Itu Tidak Pernah Meninggalkan Kita Di Kondisi Berat Kondisi Sulit Sekalipun Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kita Ia Setia Ia Mengasihi Kita Bahkan Ketika Kita Merasa Berjalan Seorang Diri Sesungguhnya Telapak Itu Adalah Telapak Kakinya Tuhan Yang Menggendong Kita Yang Mengangkat Kita Tidak Di Atas Bahunya Yang Memeluk Kita Dan Memberi Kita Kekuatan Sehingga Kita Sanggup Melewati Pergumulan Yang Besar Penderitaan Yang Sulit Keadaan Yang Berat Yang Selalu Dan Sering Kita Hadapi Tujuannya Apa Untuk Melatih Iman Kita Untuk Melatih Hati Kita Untuk Melatih Kesabaran Kita Untuk Melatih Ketekunan Kita Untuk Melatih Otot Rohani Kita Sumpaya Kita Makin Kuat Di Dalam Tuhan Makin Bertumbuh Dewasa Ke Arah Kristus Dan Menjadi Alat Kemuliaan Bagi Namanya Kita Lanjutkan Baca Ayat-ayat Berikutnya Dari Ayat 20 Sampai Ayat Yang Ke 24 Ayat 20 Sampai 24 Demikian Firman Tuhan Terpujilah Tuhan Hari Demi Hari Ia Menanggung Bagi Kita Allah Adalah Keselamatan Kita Allah Bagi Kita Adalah Allah Yang Menyelamatkan Allah Tuhanku Memberi Keluputan Dari Maut Sesungguhnya Allah Meremukan Kepala Musuhnya Tempurung Kepala Yang Berambut Dari Orang Yang Tetap Hidup Dalam Kesalahan Kesalahannya Tuhan Telah Berfirman Dari Basan Akanku Bawa Kembali Akanku Bawa Kembali Dari Tempat Yang Dalam Supaya Engkau Membasu Kakimu Dalam Darah Dan Lidah Anjing Anjimu Mendapat Bagiannya Daripada Musuh Bagian ini Mengajak Umat Supaya Memuji Tuhan Sambil Mereka Mengenang Sejarah Kejatuhan Israel Di Sebelah Utara Tadi Beritahu Sebagai Daer Dari Basan Itu Yang Ada Di Samaria Bapak Islam Tuhan Ketika Orang Israel Jatuh Di Dalam Dosa Dan Pemberontakan Hati Mereka Kepada Allah Menolak Menyembah Tuhan Tetapi Lebih Percaya Kepada Baal Berhala Apapun Juga Yang Dibawa Oleh Orang Bangsa Bangsa Kafir Dari Luar Israel Mereka Juga Melihat Bahwa Kesalahan Mereka Sangat Banyak Sangat Besar Tapi Bukan Berarti Tidak Ada Terjadi Pemulihan Karena Itu Ada Latar Belakang Disini Adalah Bahwa Masa Itu Elia Dan Elisa Sedang Bekerja Sedang Melayani Tuhan Dari Ayat 20 Sampai 24 Kita Bisa Perhatikan Bahwa Tuhan Itu Membawa Mereka Kembali Mereka Yang Telah Murtad Mereka Yang Telah Menyembah Berhala Itu Mereka Menolak Allah Itu Dipulihkan Melalui Pelayanan Elia Dan Elisa Di Israel Sebelah Utara Sehingga Latar Belakang Ayat Ini Berbunyi Demikian Bahwa Ada Pemulihan Bagi Israel Pada Masa Itu Dan Sampai Allah Bertindak Untuk Memusnahkan Keluarga Ahab Karena Apa Kecemburuan Tuhan Sajalah Yang Mengerjakan Itu Demi Umatnya Supaya Israel Utara Jangan Terus Jatuh Hidup Dalam Dosa Sehingga Raja-Raja Yang Jahat Itu Pun Dibinasakan Oleh Tuhan Saudaraku Sebagai Pemilih Israel Allah Itu Tidak Mudah Menyerah Tidak Gampang Menyerah Atas Semua Bentuk Pemberontokan Umatnya Ia Setia Tetapi Ia Adil Dan Selalu Menerima Ketika Umatnya Itu Bertobat Ia Memulihkan Mereka Ketika Umat Itu Percayakan Pelayanan Firman Yang disampaikan Para Nabi Kepada Mereka Ketika Mereka Merendahkan Diri Mencari Wajah Tuhan Tuhan Menerima Mereka Kembali Dan Memulihkan Mereka Itu Ayat 20 Sampai Ayatnya Yang Kedua 24 Kemudian Kita Lanjutkan Ayat 25 Sampai Ayat Yang Ketiga Puluh Kita Baca Bagian Ini Orang Melihat Perarakan Mu Ya Allah Perarakan Allahku Rajaku Kedalam Tempat Kudus Di Depan Berjalan Penyanyi Penyanyi Di Belakang Pemetik Pemetik Kecapi Di Tengah Tengah Dayan Dayang Yang Memalur Rebana Dalam Jemaah Pujilah Allah Yakni Tuhan Hai Kamu Yang Berasal Dari Sumber Israel Itu Benyamin Yang Bungsu Yang Berjalan Di Depan Mereka Pemuka Pemuka Yehuda Berbondong Pemuka Pemuka Sebulon Pemuka Pemuka Naftali Kerahkanlah Kekuatan Mu Ya Allah Tunjukkanlah Kekuatan Mu Ya Allah Engkau Yang Telah Bertindak Bagi Kami Demi Baidmu Di Yerusalem Raja Raja Menyampaikan Persembahan Kepadamu Nah Bapak Ibu Salam Tuhan Bagian Ini Yaitu Ayat 25 Sampai Yang Ketiga Puluh Rupanya Menyinggung Pembaharuan Nasional Dan Keagamaan Yang Diadakan Oleh Raja Hizkiah Ya Itu Ayat 25 Sampai Yang Ketiga Puluh Raja Hizkiah Yang Ada Di Yehuda Penghapusan Penyembahan Berhala Menjauhkan Bukit-bukit Pengorbanan Meremukan Tugu-tugu Berhala Ini Yang Dilakukan Oleh Hizkiah Menebang Tiantian Berhala Menghancurkan Nehustannya Yaitu Ular Tembaga Yang Dibuat Oleh Musa Dan Menghidupkan Kembali Penyembahan Yang Benar Kepada Allah Dibait Suci Yerusalem Semua Pembaharuan Pembaharuan Dilakukan Oleh Hizkiah Digambarkan Disini Bahwa Umat Tuhan Mengalami Pemulihan Umat Tuhan Mengalami Bagaimana Hadirat Allah Kembali Dirasakan Di Tengah-tengah Umat Ketika Mereka Mencintai Firman Mencintai Taurat Dan Memberikan Persembahan Syukur Korban Persembahan Dihadapan Tuhan Mereka Datang Memuji Membesarkan Tuhan Mengagungkan Tuhan Bermasmur Bagi Tuhan Ketika Tuhan Kembali Diserukan Namanya Ketika Umat Kembali Sujud Menyembah Kepada Tuhan Tuhan Memulihkan Tuhan Menyegarkan Mereka Tuhan Memberikan Mereka Sukacita Dan Kegembiraan Yang Luar Biasa Ini Perarahkan Kemenangan Secara Rohani Dari Umat Yehuda Kemenangan Kemuliaan Allah Terhadap Dosa-dosa Orang Yehuda Nah ini Latar belakang dari Ayat 25 Sampai Ayat yang Ketiga Puluh Kita Akan Lanjutkan Pembacaan Bagian Terakhir Yaitu Ayat 31 Sampai Ayat Yang Ketiga Puluh Enam Hardiklah Binatang Binatang Di Teberau Kawanan Orang Orang Kuat Penguasa Penguasa Bangsa Bangsa Injaklah Mereka Yang Mengejar Perak Serahkanlah Bangsa Bangsa Yang Suka Berperang Dari Mesir Orang Membawa Barang Barang Tembaga Etopia Bersegera Mengulurkan Tangannya Kepada Allah Hai Kerajaan Kerajaan Bumi Janyikanlah Bagi Allah Bermasmurlah Bagi Tuhan Bagi Dia Yang Berkendaraan Melintasi Langit Purbakalah Perhatikanlah Ia Memperdengarkan Suaranya Suaranya Yang Dasyat Akuilah Kekuasaan Allah Kemegahannya Ada Di Atas Israel Kekuasaannya Di Dalam Awan Awan Allah Adalah Dasyat Dari Dalam Tempat Kudusnya Allah Israel Dia Mengaruniakan Kekuasaannya Kekuasaan Dan Kekuatan Kepada Umatnya Terpujilah Allah Nah Bagian terakhir Ini rupanya Pemasmur Melihat ke Masa depan Bahwa Perbuatan Allah Yang terjadi Di masa Lampau Dalam Kehidupan Orang Israel Sampai Masa Itu Perbuatan Itu Pula Harus Dikenal Diketahui Oleh Bangsa Bangsa Bahwa Kedepannya Nanti Allah Akan Menyatakan Kuasanya Dengan Limpah Kasihnya Dengan Luar Biasa Kepada Seluruh Bangsa Bahwa Allah Akan Mengalahkan Semua Musuh Semua Bangsa Yang Menolak Dia Bahkan Dunia Yang Menentang Dia Akan Ditaklukan Akan Dikalahkan Bahkan Semesta Akhirnya Akan Sucud Menyembah Tuhan Mulut Akan Mengaku Bahwa Allah Israel Tuhan Adalah Allah Sama Seperti Di dalam Kristus Yesus Tuhan Kita Akan Menyaksikan Bahwa Alam Semesta Akan Sujud Menyembah Kepadanya Semua Lidah Akan Mengaku Yesus Kristus Tuhan Semua Lutut Akan Bertelut Menyembah Yesus Kristus Tuhan Itu Apa yang Diperbuat Oleh Allah Kedepan Karena Itu Tugas Kita Sekarang Adalah Menyaksikan Semua Perbuatan Allah Yang Telah Kita Alami Secara Pribadi Keluarga Dan Juga Jemaat Di Kul Di Kelompok Manapun Kita Mengalami Pertolongan Tuhan Kita Mengalami Mujisat Allah Kita Ceritakan Kita Saksikan Bahwa Kami Punya Allah Yang Hidup Kami Punya Allah Yang Dasyat Kami Punya Allah Yang Kita Yang Mengalami Langsung Perbuatan Kasih Allah Dan Kuasanya Itu Kita Yang Bersaksi Keluar Apa Yang Telah Kita Alami Dampaknya Akan Luar Biasa Orang Akan Melihat Hidup Kita Yang Diubahkan Hidup Kita Yang Ditolong Hidup Kita Yang Disertai Oleh Tuhan Dan Semua Untuk Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Saja Mereka Diajak Untuk Meluhurkan Mengagumkan Nama Tuhan Dan Sujud Menyembah Kepadanya Semua Orang Siapapun Yang Percaya Akan Diselamatkan Kesimpulan Dari Fasal 68 Ini Adalah Bahwa Tuhan Itu Digambarkan Dalam Masmur 68 Ini Sebagai Allah Yang Menghantar Israel Melalui Padang Belantara Waktu Mereka Keluar Dari Mesir Masuk Kepadang Gurun Padang Gurun Ini Bicara Mengenai Belantara Kehidupan Nah Yang Pertama Pengalaman Umat Israel Terhadap Tuhannya Bahwa Allah Yang Adil Itu Adalah Sebagai Pelindung Bagi Mereka Dia Adalah Bapak Bagi Anak Yatim Dan Pemelihara Hidup Para Janda Artinya Apa Allah Allah Itu Peduli Dengan Orang Yang Susah Allah Peduli Dengan Orang Miskin Allah Peduli Dengan Mereka Yang Terlantar Allah Peduli Mereka Yang Menderita Allah Peduli Mereka Yang Susah Allah Mengasuh Mereka Yang Sebatang Kara Menemani Menemani Mereka Menjadi Sahabat Mereka Bahkan Dia Menjadi Sahabat Orang Berdosa Supaya Apa Kita Bertobat Dari Dosa Dosa Kita Kita Menerima Kasihnya Dan Kita Dimuliakan Di Dalam Dia Itu Hebat Allah Kita Dia Peduli Dengan Hidup Kita Apapun Kondisi Hidup Saat Ini Percaya Kepada Tuhan Datang Kepada Tuhan Akui Dia Di Dalam Seluruh Hidup Jadikan Dia Bapak Dia Penuh Kasih Dia Penuh Cinta Hampiri Dia Dia Adalah Bapak Rasakan Dia Memeluk Engkau Mendekap Engkau Rasakan Dia Menghibur Engkau Rasakan Dia Menggendong Engkau Rasakan Dia Datang Menemani Engkau Memberi Engkau Kekuatan Yang Baru Sehingga Hari-hari Yang Kita Lalui Hari-hari Yang Penuh Sukacita Kegirangan Oleh Karena Tuhan Beserta Dengan Kita Yang Kedua Dari Ayat-ayat Yang kita Baca Di Fasal 68 Ini Memberi Kesimpulan Bahwa Allah Yang Memberikan Kesuburan Memberikan Kesuburan Kepada Tanah Yang Tandus Dia Memberikan Kesegaran Kepada Tanah Itu Untuk Dapat Menghasilkan Hasil Yang Baik Hasil Yang Memberkati Umat Bahkan Binatang Binatang Yang Kehausan Juga Dipuaskan Di Sana Negeri Menjadi Negeri Yang Baik Tanah Menjadi Tanah Yang Baik Yang Memberkati Umat Tuhan Apa Aplikasinya Buat Kita Bahwa Bagian-bagian Yang Allah Percayakan Kepada Kita Akan Diberkati Oleh Tuhan Tempat-tempat Yang Dulu Kita Anggap Tandus Yang Tidak Berarti Pekerjaan Pekerjaan Kita Selama Ini Merugi Akan Dipulihkan Oleh Tuhan Diberkati Apa Dikerjakan Oleh Tangan Kita Itu Sumber Kehidupan Bagi Kita Memberkati Kita Memberkati Keluarga Kita Pemulihan Ekonomi Pemulihan Kesejahteraan Diberikan Oleh Tuhan Semua Adalah Perbuatan Allah Karena Dia Mengasihi Kita Karena Itu Setiap Kita Yang Merindukan Pekerjaan Setiap Kita Yang Merindukan Pemulihan Tetap Bersandar Kepada Tuhan Cari Tuhan Hormati Tuhan Bermasmur Bagi Tuhan Ingat Kebaikannya Ingat Kasihnya Dan Semua Aspek Kehidupan Kita Akan Mengalami Pemulihan Dari Tuhan Yang Ketiga Allah Yang Menghancurkan Hasil Jarahan Dari Para Raja Yang Kalah Ya Allah Yang Menghancurkan Setiap Musuh Musuh Lalu Kemudian Memberikan Jarahan Jarahan Itu Kepada Orang Israel Kekayaan Bangsa Bangsa Disimpan Allah Untuk Memberkati Umatnya Setiap Raja Raja Yang Kalah Punya Jarahan Jarahan Dan Jarahan Itu Dikasih Kepada Umatnya Menjadi Milik Kepunyaan Umat Ini Perbuatan Allah Di masa Lampau Di Masa Peperangan Orang Israel Menikmati Banyak Hasil Rampasan Dari Raja Raja Yang Kalah Lalu Apa Hubungannya Dengan Kita Kita Percaya Bahwa Tuhan Itu Sanggup Memberkati Kita Lewat Cara Apapun Juga Ia Menolong Kita Ia Memberkati Kita Bahkan Musuh Kita Dibuat Damai Dengan Kita Di Persimpangan Jalan Sekalipun Orang Yang Dulu Membenci Kita Bisa Berdamai Dan Kita Saling Memberkati Satu Yang Lain Ini Apa Yang Ala Perbuat Bagi Umatnya Dan Bagi Kita Juga Di Dalam Kristus Kasih Akan Melimpa Atas Kita Dan Kita Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Yang Keempat Bahwa Allah Yang Memberi Keamanan Sehingga Israel Itu Tiba Di Gunung Allah Tempat Mereka Akan Beristirahat Dan Menikmati Hadirat Allah Di Di Dalam Kehidupan Kita Setiap Hari Kita Mengalami Keamanan Ketentraman Kenyaman Damai Sejata Sukacita Bersumber Dari Tuhan Sehingga Dunia Boleh Bergolak Tetapi Kita Tetap Menikmati Persukut Tuhan Indah Dengan Tuhan Kita Merasakan Bagaimana Allah Itu Menaungi Kita Melingkupi Kita Dengan Damai Sejata Dan Sukacita Yang Melimpah Ini Dia Israel Tidak Pernah Demikian Juga Bagi Kita Orang Percaya Dalam Kondisi Apapun Peperangan Rohani Allah Juga Tetap Memberi Kita Kemenangan Rohnya Diberikan Kuasanya Diberikan Supaya Apa Kita Menjadi Umat Pemenang Karena Itu Mari Terus Berjuang Berjalan Bersama Tuhan Dekat Dalam Hadirat Allah Jadikan Tuhan Sumber Kehidupan Kita Dia Prioritas Dari Hidup Kita Dia Segala Galanya Bagi Kita Sehingga Kita Menikmati Sukacita Damai Sejahtera Dan Ketentraman Di negeri Yang telah Tuhan Berikan Kepada Kita Di Gerejanya Di rumah Kita Masing-masing Dari Manapun Kita Berada Nama Tuhan Dipuji Dipermuliakan Amin Tudukan Kepala Kita Bersyukur Kami Bersyukur Punya Tuhan Yang Hebat Tuhan Yang Luar Biasa Yang Hari Setiap Hari Hari Berganti Hari Engkau Terus Mencurahkan Kebaikan Menyatakan Kasih Setia Dan Kemurahan Berkati Umat Berkati Pribadi Keluarga Demi Keluarga Berkati Setiap Kul Berkati Seluruh Umat Gerejamu Dalam Nama Yesus Krisus Tuhan Kami Kami Mengucap Syukur Untuk Firman Yang Telah Kami Dengar Kami Baca Dan Kami Renungkan Pada Hari Ini Jadikan Kami Berkat Ya Tuhan Dimanapun Kami Berada Supaya Namamu Dipuji Dan Dipermuliakan Terima Kasih Ya Tuhan Dalam Nama Yesus Kami Bersyukur Kekasih Kekasih Tuhan Arahkan Hatimu Di Adapan Allah Dan Terimalah Berkat Serta Anugerah Melimpa Dari Allah Bapak Kasih Sain Dalam Kristus Yesus Tuhan Serta Persyukur Tuhan Yang Manis Dengan Allah Rahul Kudus Menyertai Kita Mulai Hari Ini Sampai Parusia Tuhan Datang Pada Kalian Kedua Bahkan Sampai Selama Lamanya Setiap Kita Yang Percaya Dan Terima Berkat Sama Sama Katakan Amin Shalom Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua